Berdoa terlebih dulu ya. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur malam hari ini Kau sudah mengumpulkan kami melalui acara seminar teologi kehidupan ini. Biarlah Tuhan menuntun kami semua khususnya untuk Pak Tulus, Pendeta Tulus yang akan menyampaikan materi yang sungguh kami perlukan, kami butuhkan. Dan Tuhan mengurapi setiap kami sehingga pembicaraan selama beberapa jam ke depan ini akan memberikan satu manfaat, faedah yang sangat penting bagi kami juga bagi pelayanan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amen. Tuhan terima kasih buat semua kehadiran Bapak Ibu selalu sekalian. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu demi satu, tapi saya percaya kita sudah bisa saling berinteraksi melalui seminar ini. Nah sebelumnya, saya akan membacakan dulu mengenai rundown acara ini supaya kita semua tahu. Tadi kita sudah mulai dengan pujian awal, doa pembukaan, dan kemudian saya akan menyampaikan mengenai rundown dan tata tertib secara singkat saja. Dan kemudian nanti saya juga akan bacakan sedikit biodata dari Pak Tulus sebagai pembicaraan kita malam hari ini. Kemudian penyampaian materi kurang lebih 40 menit. Diskusi juga sekitar 40 menit. Dan kemudian kita akan mengambil kesimpulan dan follow up, barangkali kalau ada follow up nanti. Dan kemudian kita akan menutup doa. Tapi sebelum kita leave dari Zoom ini, kita akan foto bersama. Nah, tata tertib yang perlu saya bacakan. Yang pertama, saya sebagai moderator pendeta Bebang Ingki, saya akan mencoba untuk mengatur jalannya acara seminar ini dengan sebaik-baiknya, semampu yang saya bisa lakukan. Kemudian yang kedua, peserta mohon untuk menonaktifkan speaker selama penyampaian materi, sehingga tidak akan mengganggu penyampaian materi tersebut. Jadi mohon untuk semua peserta mem-mute untuk speaker ya. Nanti juga akan dibantu tentu oleh host kami, yaitu Mbak Debi. Kemudian yang ketiga, peserta yang mau bertanya, bisa nanti raise hand atau menulis di chat room. Silahkan, jadi jangan malu atau apa untuk menyampaikan pertanyaan atau pandangan, opininya, dan semua yang mungkin kita bisa saling berbagi. Yang keempat, peserta wajib menuliskan nama dan kotak di identitas yang ada, melalui video yang ada. Kemudian yang kelima, pada saat bertanya, mohon speaker dan video bisa di-onkan, supaya kami juga bisa melihat dan berinteraksi, mengenal semua penanya dengan baik. Tadi kemudian terakhir, ada sesi foto bersama pada saat akhir sesi. Mohon video semua peserta diaktifkan. Nah, tentu juga yang tidak tertulis di sini, kita akan menganut prinsip-prinsip berdiskusi secara baik, penyampaian juga secara jelas, langsung, to the point, dan juga tentu dengan bahasa-bahasa yang santun, sehingga kita bisa menjaga forum seminar kita ini dengan baik. Dan karena ini nanti tentu akan dirilis untuk umum, sehingga harapan saya atau kita semua video ini bukan hanya menjadi berkat untuk kita sebagai peserta, tapi juga nanti untuk teman-teman atau siapa saja yang akan melihat rekaman-rekaman dari video ini. Sehingga saya berharap seminar kita bisa memberikan satu kesan yang baik dan benar-benar bisa menjadi satu berkat bagi banyak orang. Baik, saya kira itu saja untuk tata tertib singkat. Dan saya sebagai moderator nanti akan selalu mengingatkan kalau ada sesuatu yang saya pandang agak keluar dari real, dari rambu-rambu ini saya akan ingatkan. Jadi kita akan sama-sama ya, mengingatkan. Baik, malam hari ini sudah seperti yang sudah saudara terima dalam publikasi promosi acara ini, bahwa malam hari ini kita akan banyak bicara mengenai tafsir mimpi, ya. Ya, tafsir mimpi masa kini Alkitab biahkah. Dan ini sangat menarik sekali. Setelah saya kira menariknya karena tadi saya sudah sampaikan, banyak orang memiliki pengalaman bermimpi. Nah, bermimpi tapi kita juga agak kesulitan untuk menentukan ini mimpi yang seperti apa. Mimpi bagaimana, apakah dari Tuhan, lalu apa artinya, dan semuanya itu menjadi suatu hal yang saya kira masih sangat tidak jelas, kabur. Ya, kadang-kadang setiap orang menafsirkannya masing-masing, sehingga ini bisa menimbulkan banyak persoalan. Apalagi kalau bicara soal hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, ya, pekerjaan Tuhan. Ya, ini saya kira kita perlu benar-benar hati-hati supaya kita tidak akhirnya membuat kesalahan-kesalahan di dalam menafsirkan mimpi-mimpi yang ada. Jadi menarik karena memang sangat jarang sekali dibahas. Sangat jarang sekali dibahas, kalaupun dibahas hanya sepintas, hanya mungkin kulit-kulitnya saja, sehingga kita agak sulit untuk bisa memiliki satu pedoman. Pedoman untuk bagaimana ini, menguji mimpi yang benar. ini seperti apa, lalu bagaimana mengartikannya. Nah, setelah saya tidak panjang-panjang lebar, saya ingin mungkin sedikit menyampaikan pembicara kita, Pak Pendeta Tulus Raharjo, saya kira ini sudah hamba Tuhan yang sangat cukup senior, bukan cukup, tapi sangat senior. Beliau adalah, yang pasti adalah dosen tetap dari STTI Jogjakarta, dan beliau juga menjabat di struktural sebagai pembantu rektor empat STII Jogjakarta, dan pelaksana tugas rektor atau ketua STII Ambon. Jadi ini mungkin sudah teman-teman yang dari Ambon, kalau ingin sekolah, kuliah, lagi silakan bisa langsung ketemu dengan Pak Ketuanya, dan bisa berbincang-bincang. Dan beliau bertempat lahirnya dari Kabupaten Semarang, tanggal 23 April 1966, jadi masih muda, masih kepala lima. Alamat rumah ada di Desa Muncar, Kecamatan Susuk dan Susukan, Kabupaten Semarang. Istri, satu tentu, anak dua, seperti yang ada di foto ini. Ini fotonya juga sudah cukup lama, tapi saya kira tidak masalah ya. Anak dua, anaknya ini sudah besar-besar, sudah dari dokter, sudah selesai kuliah. Yang pertama, maksud saya istri, Ibu Pendeta Pembantu Riani Tri Utami MTH. Anak pertama, dokter Filipus Raharjo. Oh, ini anaknya sudah di dokter. Kemudian anak yang kedua, Elvina Raharjo, mahasiswa kedokteran. Jadi ini bapaknya pendeta, ibunya pendeta, tapi anak-anaknya adalah dokter-dokter. Luar biasa. Baik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan secara singkat. Beberapa teman saya kira sudah mengenal beliau, lebih baik, tapi mungkin beberapa juga belum mengenal, atau bahkan mungkin baru pertama kali ini bertemu, dan melihat wajah Pak Pendeta Tulus Raharjo. Baik. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Kita akan masuk ke acara utama kita, yaitu penyampaian materi. Tafsir Mimpi Masa Kini. Apakah Alkitabiyah? Nah, mari. Saya mempersilahkan untuk Pak Tulus bisa segera mengambil tempat, atau silakan untuk bisa memakai waktu yang ada. 40 menit ya, Pak. Mari, Pak Pendeta Tulus. Masih. Nah. Ya, Shalom Bapak-Ibu. Apakah suara saya cukup didengar? Sangat jelas, Pak. Oke, sangat. Terima kasih Pak Bambang Hinggi sebagai kembala yang memberi kesempatan untuk kita bisa belajar bersama malam hari ini tentang bagaimana menafsirkan mimpi, atau mengartikan mimpi. Sekali lagi, ini sebuah langkah berani dari Betani Salatika untuk mengambil topik ini. Sebab ini topik yang seringkali dibahas oleh para normal, oleh para dukun. Ya, dan hamba Tuhan absen sudah cukup lama dari topik ini. Nah, sehingga beberapa orang Kristen, beberapa anak Tuhan, kalau dapat mimpi, mereka tidak cari hamba Tuhan, tapi pergi ke Garemedia, beli buku perimpun, lalu tanya ke para normal, tanya ke dukun, gitu. Oleh karena banyak orang Kristen abstain dan absen terhadap topik ini. Ya, oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan juga bertahun-tahun terakhir ini saya belajar. Dan untuk pertama kali saya memiliki judul khutbah tentang mimpi, itu tahun 2013. Jadi, sekian puluh tahun jadi hamba Tuhan, belum pernah saya berkutbah tentang mimpi, kecuali di tahun 2013. Dan, saya sebelum khutbah, saya sudah membimbing beberapa jemaah Tuhan, yang selama ini mendapatkan bimbingan dari Tuhan, lewat mimpi-mimpinya. Jadi, saya tinggal mengartikan arti mimpi, lalu anak-anak Tuhan itu akan menikmati pertolongan dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, atas dasar itulah, saya menggali firman Tuhannya sedalam-dalamnya, dan berpengalaman di dalam lapangan, lalu saya mulai berani khutbahkan di tahun 2013. Oke, mungkin dari brosur Ibu Bapak membaca topiknya di situ, dalam brosur adalah, Tapsir Mimpi Masa Kini, Alkitabiyakah. Jadi, yang dimaksudkan Tapsir, artinya bukan menafsir menurut, seperti mau menafsir membangun sebuah bangunan, nanti habisnya berapa dengan bahan baku apa, bukan. Yang dimaksudkan menafsir di sini adalah, mengartikan mimpi. Secara khusus, mengartikan mimpi kepada orang, yang mendapatkan mimpi dari Tuhan, tetapi orang tersebut tidak mengerti artinya. Contoh di Alkitab adalah, seorang juru minum, juru roti, dapat mimpi dari Tuhan, tetapi tidak tahu artinya, Yusuf yang mengartikan. Fir'aun dapat mimpi dari Tuhan, tapi tidak tahu artinya, Yusuf yang mengartikan. Nebuchadnezzar dapat mimpi dari Tuhan, dan dia tidak tahu mengartikan, maka Daniel yang mengartikan. Seseorang yang hidup zaman Gideon dapat mimpi, dia tidak tahu bagaimana mengartikan mimpi, lalu Gideon yang mengartikannya. Jadi, menafsir dalam konteks ini adalah, mengartikan mimpi sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Oleh karena itu, saya mengarisbawahi bahwa, mengartikan mimpi itu merupakan salah satu karunia, salah satu pemberian dari Tuhan, seperti yang diterima oleh Daniel. Dalam Daniel pasal 1, ayat 17 dikatakan begini, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi Allah memberikan kepada teman-teman Daniel, dan juga memberikan kepada Daniel, secara khusus adalah, selain pengetahuan yang umum, Daniel juga mendapatkan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Artinya, mimpi adalah sesuatu karunia yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Nebuchadnezzar mendapatkan mimpi, Nebuchadnezzar berkata gini, aku memimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu. Jangankan mengetahui mimpi. Nebuchadnezzar saat-saat setelah dia mimpi, dia sudah lupa apa mimpinya itu. Dan semua orang bijaksana tidak bisa menerjemahkan mimpi, dan Raja sudah memutuskan semua akan mendapatkan hukuman penggal. Dan dalam kondisi seperti itu, Daniel menghadap kepada pejabat, kemudian setelah semua diatus sehingga rupa, kemudian pulanglah Daniel dan memberi ketahukan kepada Hananya dan Misael dan teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon belas kasihan kepada Allah, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang Babel. dan rahasia itu telah disingkapkan Tuhan kepada Daniel dan akhirnya Daniel bisa menerjemahkan mimpi itu, bisa mengartikan mimpi Raja Nebuchadnezzar. Contoh yang kedua adalah mimpi yang kita bisa lihat dari seorang juruminum. Dia dapat mimpi, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengartikan mimpi itu dan akhirnya diterjemahkan oleh Daniel. Sorry, diterjemahkan oleh Yusuf, diartikan oleh Yusuf. Dan Yusuf berkata begini, ketika carang itu artinya tiga hari lagi dan dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkuanmu yang dahulu dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya. Jadi, kita sudah clear ya di dalam bagian pertama ini bahwa yang dimaksudkan menafsir mimpi adalah mengartikan mimpi. Sebab tidak semua orang yang mendapatkan mimpi itu bisa mengerti arti atau makna mimpi yang berasal dari Tuhan tersebut. Jadi, memang untuk mendapatkan, untuk bisa mempertajem karunia, ini butuh waktu. Pertama-tama, saya menguji pada waktu jemaat mendapatkan mimpi, saya mengartikannya tetapi masih sembunyi-sembunyi. Tetapi setelah saya mengevaluasi bahwa arti mimpi yang Tuhan berikan itu benar, sekian lama benar, dan berkali-kali benar, saya mulai memberanikan diri bahwa Tuhan memberikan makna, Tuhan memberikan arti seperti ini, dan beberapa jemaat tinggal menjalannya dan benar apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya ke depan. Itu disebut dengan mengartikan mimpi. Jadi ke depan, jika kita mendapatkan mimpi dan tidak tahu artinya, jangan cari buku primbon, jangan cari dukun, dan jangan cari paranormal, tapi cari kehendak Tuhan. Seperti Raja Nebuchadnezzar cari Nabi Tuhan. Juru Minum cari Nabi Tuhan. Kemudian banyaklah tokoh-tokoh yang akhirnya cari Nabi Tuhan dan mereka mendapatkan pengetahuan itu. Pak Tuhan, saya potong boleh sebentar ya. Ya Pak, ya. Kalau sekarang kan tidak mungkin tidak gedukun lagi ini. cari. Atau ke primbon ya. Tapi sekarang ke Google katanya ini. Oh, kan ya. Ada yang peserta yang bertanya ini. Biasanya dia langsung cari ke Google. Dan kemudian istilahnya dicocokkan kalau itu baik dan artinya baik, nah dia imani gitu kira-kira. Tapi kalau artinya tidak baik, kemudian ini ada yang bertanya. jadi dia membakar selera rambut. Ini kata nanak moyangnya. Ini gimana? Ini sedikit saja untuk Erno Meso. Ya. Kalau misalnya sesuatu yang ditampilkan di Mbah Google itu sesuatu yang berasal dari pengajaran firman Tuhan, maka itu akan sangat menolong kita. Tapi kalau data yang ditampilkan di Mbah Google itu adalah sesuatu yang berasal dari narasumber-narasumber yang bukan Tuhan, maka itu bisa menjurumuskan kita. Dan selalu gini, nanti bagian berikutnya kita akan membahas apa itu mimpi. Misalnya gini, mimpi itu adalah petunjuk Tuhan. Misalnya, bulan depan kita mau menghadapi sesuatu dan bulan ini Tuhan kasih mimpi. Berarti makna arti mimpi itu akan berlaku saat ini sampai bulan depan. Pada bulan kedua, bulan ketiga, itu sudah tidak ada maknanya sama sekali. Nah, jadi apa yang ada di Mbah Google kadang-kadang hanya sebatas kesaksian. Ya, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Bagian kedua, kita ingin membahas tentang apa itu mimpi. Ya, mimpi itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mimpi itu adalah manifestasi dari kondisi jiwa manusia. Seperti yang dikatakan di dalam pengkotbah bahasa 5. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Ya. Maka, dalam bahasa sehari-hari menggunakan isi lagi nih, makin cemas, makin besar kemungkinan mendapat mimpi buruk. Jadi, kemungkinan yang pertama, mimpi adalah bagaimana manifestasi dari jiwa manusia. Di dalam kitab Yesaya 29, E8 dikatakan begini, Yesaya 29, E8. Seumpama seseorang yang lapar, bermimpi, sedang ia makan, pada waktu terjaga, perutnya masih kosong. Atau seumpama orang yang haus bermimpi, dan ia sedang minum, maka pada waktu terjaga sesungguhnya, ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Jadi seperti ini, ada orang mau tidur, kondisinya lapar. Saat dia tertidur, dia mimpi kalau dia makan. Tapi begitu bangun tidur, dia tetap masih lapar, karena itu tadi hanya mimpi. Atau, seseorang haus, lalu tidur. Dalam kondisi tidur haus tadi, dia mimpi, seolah-olah dia minum. Tapi begitu dia bangun, dia tetap masih haus. Jadi apa yang dia ajarkan di dalam kitab penggutbah dan juga kitab Yesaya, bahwa bagaimana jiwa seseorang yang penuh, maka itu akan meluap pada waktu dia tidur. Ini yang disebut dengan mimpi adalah, salah satunya adalah manifestasi dari kondisi jiwa seseorang. Jadi kalau mikir sesuatu terus-menerus, terus-menerus, sampai akhirnya terbawa mimpi. Dalam budaya Jawa diistilahkan impen-impenen. Kemungkinan yang kedua, mimpi adalah manifestasi dari roh kudus. Seperti yang dikisahkan dalam kisah Rasul Pasal 2, E17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan permakan bernubuat, terunamu akan mendapat penglihatan dan ini. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kata tua di sini bukan bicara tentang usia. Bahasa Yudaninya menggunakan kata presbuteros, artinya orang tua rohaniah. Orang tua secara spiritual. Itu akan mendapatkan karunia dari Tuhan, mimpi. Jadi kadang-kadang seorang senior akan mendapatkan mimpi tentang anak buahnya. Seorang hamba Tuhan akan mendapatkan mimpi tentang jemaatnya. Dan itu betul-betul akan menjadi tuntunan ke depan. Ini yang saya sebut dengan mimpi adalah manifestasi dari roh kudus yang memimpin seseorang. Dan itu lewat mimpi. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, mimpi adalah manifestasi dari suara Tuhan. Di dalam kitab ayat 33 dikatakan begini, Allah berfirman dengan satu dua cara tetapi tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Jadi, mimpi merupakan salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Lewat firman, lewat mimpi, penglihatan, dan seterusnya. Kenapa malam hari? Karena seringkali manusia nganggurnya itu loh, nganggurnya itu, kosongnya itu malam hari. Seringkali Tuhan tunggu kita dari pagi, kita sibuk. Tunggu sampai siang, Tuhan mau bicara, kita sibuk. sore kita nonton sinetron. Jadi, gak ada waktu. Akhirnya Tuhan mengejutkan kita di tengah malam. Itu yang disebut dengan Tuhan berbicara kepada kita sementara kita tidur. Itulah yang disebut dengan mimpi. Jadi, pengertian mimpi ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah manifestasi dari jiwa seseorang. Kemungkinan yang kedua, mimpi adalah manifestasi dari roh kudus yang memimpin hidup seseorang. Dan yang ketiga adalah manifestasi dari suara Tuhan. Bagaimana dengan mimpi-mimpi? Apakah kalau seseorang yang dapat mimpi itu bisa Alkitabiah atau tidak? Apakah para nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga mendapatkan mimpi? Sering. Sering mendapatkan. Karena salah satu cara Tuhan berbicara diantaranya adalah melalui mimpi. Contoh di Alkitab yang kita bisa pelajari adalah Raja Abimelec dapat mimpi dari Tuhan supaya dia jangan memperistri Sarah. Semula, Abimelec tidak tahu bahwa Sarah itu istri Abraham. Makanya dia bermaksud mempersuntingnya. Tetapi malam hari Tuhan berbicara kepada Raja Abimelec supaya jangan sebab itu istri seorang nabi. Dan dia taat. Contoh kedua, kita bisa belajar dari Yaakub. Dia mendapatkan mimpi agar supaya dia tahu tentang masa depannya. Sebab dia menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak tantangan, tetapi dengan Tuhan memberi mimpi, maka Yaakub akan menjadi yakin masa depannya. Termasuk bagaimana nanti dia bisa mendapatkan upah yang seharusnya melalui domba yang berbintik-bintik dan tercoreng-coreng dan berbelang-belang itu semuanya diperoleh Yaakub lewat mimpi. Contoh yang ketiga, kita bisa lihat Laban. Laban juga mendapatkan mimpi. Sebab Laban sudah merencanakan untuk membuat sesuatu yang mentelakai kepenakannya. Tapi pada waktu malam datanglah dalam satu mimpi kepada Laban. Dan pesan Tuhan lewat mimpi adalah jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yaakub dengan sepatah katapun. Bapak-Ibu bisa bayangkan. Ini paman yang betul-betul sangat kecewa dengan kepenakannya. Dan dia bermaksud mencelakai kepenakannya. Tapi karena Tuhan baru saja menjumpai dia lewat mimpi, maka Laban mengurungkan niat-niat jahatnya. Diperoleh lewat apa? Mimpi. Yusuf juga mendapatkan mimpi untuk mengerti tentang garis besar kehidupannya kelak lewat mimpi. Yusuf juga mendapatkan. Juru minum, juru roti juga mendapatkan mimpi dari Tuhan supaya dia memahami putusan raja tentang dirinya sendiri. Dalam perjanjian baru kita juga mengenal Yusuf mendapat mimpi supaya dia tidak ragu-ragu di dalam memperistri Maria. Yusuf juga mendapatkan mimpi bagaimana Yusuf akan membawa Yesus berangkat ke Mesir untuk sementara waktu. Itu juga diperoleh lewat mimpi. Orang-orang matus juga mendapatkan mimpi dari Tuhan. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan yang terakhir adalah Nyonya Pilatus itu juga dapat mimpi supaya jangan sampai suaminya salah mengambil keputusan tentang Yesus. Jadi artinya apa? Banyak Nabi, banyak pejabat, banyak raja, pria atau wanita sejak zaman Alkitab itu sudah sering mendapatkan tuntunan Tuhan tentang masa depannya, tentang bisnisnya, tentang keluarganya, tentang bangsanya lewat mimpi. Pak Tulus, sangat menarik sekali ini. Luar biasa sekali ternyata, mimpi ini benar-benar artinya bisa dipakai Tuhan dan Tuhan memang pakai mimpi untuk bisa mengingatkan kita, menegur kita, mengarahkan kita, luar biasa. Nah tadi yang menarik juga adalah mimpi yang merupakan manifestasi daripada kejiwaan seseorang ya Pak ya, kejiwaan seseorang yang mungkin sedang ada persoalan, itu terbawa mimpi. Itu sama mungkin dengan bunga-bunga mimpi Pak ya, mungkin Pak ya. Ya, betul-betul Pak. Jatuh cinta, wah ketemunya sama yang ini. Kemudian manifestasi dari roh kudus, oke itu saya kira clear semua ya. Suara Tuhan juga tadi sudah ditunjukkan dengan contoh-contoh. Nah Pak, saya tanya, kira-kira ada nggak mimpi yang berasal dari serangan roh jahat Pak? Nah, sebenarnya gini Pak, roh jahat itu bisa menyerang kita anak-anak Tuhan yang lalai dan tidak berjaga-jaga siang hari dan pada waktu dia menyerang kita di waktu tidur, itulah yang kita sebut dengan mimpi berupa serangan. Jadi sebenarnya itu identik dengan serangan roh jahat sementara kita tidur. Nah, tetapi karena kita sedang tidur, orang orang mendefinisikan itu mimpi. Padahal itu sebenarnya real. Karena roh jahat menyerang anak-anak Tuhan pada waktu anak-anak Tuhan itu tidur. Makanya penting sekali sebelum tidur itu berdoa. Sebelum tidur baca firman. Sebelum tidur jangan bertenggar. Sebelum tidur jangan magi-magi. Sebelum tidur jangan panggil jangan laku. Bisa ya Pak. luar biasa. Jadi bisa ya Pak. Artinya cuma mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Apanya ini sumbernya. Dan saya kira jelas kalau roh jahat pasti menakutkan. Ya, ya, ya. Menakutkan dan mungkin membuat orang jadi trauma mungkin begitu ya. Oke, silahkan dulu Pak. Lanjut Pak. saya ingin sampaikan beberapa contoh kesaksian yang nyata waktu saya membimbing beberapa anak Tuhan yang menerima mimpi. Misalnya saya coba waktu itu bukukan karena ini sebagai sebuah kesaksian. Dia WA ke saya sesaat setelah ada mimpi. Dia bilang begini, Pak Tulu saya bermimpi tadi malam dan saya gelisah terus setelah mimpi itu. Saya diajak teman saya untuk membeli sebuah rumah susun, rusun. Setelah itu saya dijatuhkan dari lantai sembilan. Lalu ditanya kepada saya apa Pak maksud mimpi itu? Ya, lalu seketika itu juga suara Tuhan, pimpinan Tuhan ada di dalam hati saya dan ada di dalam pikiran saya tentang angka sembilan itu tadi. saya bertanya sama dia apakah hari-hari ini kamu sedang sedang ada transaksi atau ada sedang pinjam-meminjam tentang apa saja dengan temanmu yang ada hubungannya dengan kata sembilan. Lalu dia berkata bahwa ada Pak teman saya ini mau menginvestasikan dana saya sebesar sembilan miliar dan dan setelah setelah saya transfer beberapa ini belum jelas perkembangannya. Oke, kalau gitu begini. Mulai hari ini putuskan bahwa investasimu senilai sembilan miliar itu lebih baik dibatalkan. Dan akhirnya dia sepakat dengan saya dibatalkan lalu dibatalkan tapi sebenarnya faktornya bukan faktor dia tapi faktor yang bersangkutan dan akhirnya bisa dikembalikan. Jadi 50% waktu itu dibayar pada bulan Juli 2014 50% dikembalikan. Nah Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau saja dia tidak dapat mimpi dia akan kena tipu senilai sembilan miliar karena setelah dia mengundurkan diri dari investasi itu teman-temannya juga ketipu besar. Totalnya mereka semuanya ketipu dengan sembilan miliar jadi pengusaha ini tidak jadi bangkrut dengan kerugian sembilan miliar karena baru saja mendapatkan mimpi dari Tuhan dan saya sebagai hamba Tuhan hanya tinggal mengartikan apa maksud Tuhan. Contoh yang kedua ada seseorang bermimpi gini salam Pak Tulu saya mimpi dalam dua hari berturut-turut saya mimpi hari pertama saya mimpi diberi baju putih sama gereja hari kedua diberi dua ekor burung gereja tetapi saat saya buka burung itu ternyata berperawakan ayam. Lalu Tuhan memberi sesuatu di hati saya saya berkata bahwa dalam waktu dekat ini kamu harus berani mengambil keputusan begitu gereja mempercayai kamu untuk melayani ambillah pelayanan. Kalau kamu tidak mengambil keputusan untuk pelayanan kamu akan menghadapi sebuah perubahan karakter yang harusnya kamu tampil sebagai seorang seekor burung kamu akan tampil sebagai seekor ayam. Jadi mulai hari ini kamu harus berani ambil keputusan kalau gereja memberi kesempatan kamu melayani layani dan jangan menolak pelayanan itu. Nah ini dua di antara contoh sekian banyak sekian puluh mimpi-mimpi yang selama ini saya membantu menerjemahkan jemaah-jemaah Tuhan dan luar biasa. Salah satu keluarga di Danpasar itu ada satu keluarga namanya Pak Suandi itu juga saya saksikan di dalam Youtube saya waktu membahas tentang topik tentang mimpi bahwa keluarga ini anaknya satu, dua, tiga semuanya kapan hari itu mengalami kebangkrutan dalam bisnis secara menyeluruh. Tapi keluarga ini mendapatkan tuntunan-tuntunan Tuhan lewat mimpi dan dalam waktu satu tahun, dua bulan itu bisnisnya mobilnya rumahnya dipulihkan Tuhan. dan diantara sekian banyak tuntunan Tuhan banyak melalui mimpi. Jadi kesimpulan saya adalah gini Bapak Ibu bahwa jika Tuhan mau berbicara kepada kita lewat mimpi dan kita abaikan tuntunan Tuhan lewat mimpi maka berikutnya Tuhan akan memakai cara-cara lain untuk menuntun kita. Tetapi kalau kita menekuni peka terhadap tuntunan Tuhan lewat mimpi maka Tuhan juga bisa pakai mimpi memimpin kita dan jemaah yang kita kembalakan atau yang kita layani. Jadi ini sebuah pilihan. Kalau mau Tuhan bisa pakai mimpi kalau tidak mau Tuhan bisa pakai cara lain. Tapi jangan menyalahgunakan sebagai hamba Tuhan lalu nanti buka praktek seperti paranormal jangan. Kita itu bisa menerjemahkan mimpi seseorang karena ada tuntunan roh kudus. Jika tidak ada tuntunan roh kudus kita tidak bisa menerjemahkan. Jadi kalau dalam langkah awal seringkali kalau kita menerjemahkan mimpi dicatat supaya kita evaluasi apakah makna-makna yang kita sampaikan itu benar atau salah supaya kita bisa evaluasi ke depan. Itu dalam rangka mempertajam karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya merasa kadang-kadang gini kadang-kadang ada jemaah yang dipulihkan Tuhan dapat ide dapat hikmat hanya semalam lewat mimpi. Beberapa orang kadang-kadang bertahun-tahun persiapan bisnis dan itu keliru. Nah betapa salah satu bentuk komunikasi dengan bentuk mimpi sesuatu yang baik. Tapi juga begini jangan si pemalas kalau gitu saya mau tidur terus Pak mau cari mimpi ya bukan gak boleh ya ini mimpi ini kan karunia Tuhan jadi tidak bisa besok nambah jam tidur bukan itu pemalas. Oke Pak G silahkan. jadi Pak kalau tadi ini semakin menarik ini saya saya jenis nah ternyata tadi Pak memberikan beberapa kesaksian dan ini merupakan satu kayak kemampuan ya jadi Pak tulis punya satu kemampuan untuk bisa mengartikan nah ini sebetulnya termasuk karunia kalau karunia kan ada sembilan karunia yang mungkin kalau saya pahami karunia mengartikan mimpi ini juga apakah lebih condong ke karunia hikmatnya atau discerning spiritnya membedakan roh satu lalu yang kedua apakah ini lebih kepada potensi rohani ya artinya memang bisa dikembangkan tadi seperti Pak juga bilang bisa dikembangkan sih gak hanya orang-orang tertentu saja tapi tidak kita kembangkan kalau karunia kan kita cuma terima saja dan kemudian memang itu otoritas Tuhan kita terima sudah selesai tapi gak bisa dikembangkan secara nyata tapi kalau potensi itu kan bisa dikembangkan dengan cara mencatat kemudian mengujinya dan seterusnya sehingga itu menjadi satu pengalaman rohani juga akhirnya dan menjadi satu potensi yang bisa dipakai untuk melayani jemaat ada dua hal ini ini menarik karena ada yang bertanya ini langsung jadi ini langsung kepada pertanyaan juga sebetulnya Pak Adi itu tanya begini Pak Pak Adi apakah bisa dipelajari mengartikan mimpi itu lalu begini ada pertanyaan juga dari Ana ini kok saya melihat orang atau hamba-hamba Tuhan pendeta sedikit yang bisa menjelaskan arti mimpi ini termasuk Pak Sulus termasuk orang yang yang langkai mungkin Pak bisa coba jelaskan sebenarnya profesi saya dari keluarga sejak kecil itu saya itu berpeluang menjadi paranormal sebenarnya saya itu sejak dari kecil itu kalau saya disuruh menebak besok nalonya itu keluarnya angka berapa itu saya sudah peka zaman kecil jadi puji Tuhan saya ini jadi Kristen jadi Mbak Tuhan kalau saya tidak jadi Kristen tidak jadi Mbak Tuhan saya jadi paranormal sama itu Pak dulu saya juga pernah punya pengalaman itu beberapa kali Pak masih anak-anak justru masih SD itu jadi saya kan tidak mikir apa-apa dulu tapi kan kebetulan saja kalau kita memperhatikan tentang tentang karunia tadi Pak sebenarnya karunia mengartikan mimpi itu berdekatan sekali dengan apa yang diterima oleh Daniel sedang Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan hikmat dan juga mimpi jadi sebenarnya ini sebenarnya kan kita sadar bahwa ini adalah karunia dari Tuhan tapi kita bertanggung jawab setelah mendapatkan karunia kita bertanggung jawab untuk mempertajam dan menyalurkan karunia itu untuk menjadi berkat jadi begitu kita terima karunia dan kita pertajam kita pertajam kita lakukan maka kemudahan hari akan menjadi karunia yang betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang jadi mungkin istilah yang tadi bisakah karunia mimpi itu dipelajari nah sepanjang saya ngobrol dengan siapapun rata-rata orang itu sepanjang hidupnya pernah dapat mimpi dari Tuhan saya ngobrol dengan siapapun ada orang yang setelah dapat mimpi dibiarkan begitu saja ada orang yang dapat mimpi lalu dia mulai berdoa sama Tuhan ingin tahu apa maksud mimpi nah kepada orang yang mencari tahu dengan Tuhan pasti nanti itu kapasitasnya karunia itu makin tajam tapi kalau dibiarkan begitu saja ya lewat begitu saja ya mungkin istilah cara mempelajarinya begitu ditekuni ya jadi tidak usah puasa 40 hari berendam di sungai 3 hari 3 malam jangan begitu itu cara-cara setan supaya kita bergantung kepada setan ya cara Tuhan adalah seperti yang dilakukan Daniel begitu Daniel ingin mengartikan mimpi apa yang dilakukan oleh Daniel dengan teman-temannya yaitu berdoa mereka membuat komsel kemudian pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada Hananya Misaed dan Asarya mereka bikin komsel khusus sebab hari ini kita harus mendapatkan kasih sayang Tuhan untuk menerjemahkan mimpi Raja Nebuchadnezzar jika tidak bisa menerjemahkan mimpi kita semua akan dapat hukuman mati ya jadi puji Tuhan Daniel dapat itu jadi cara mempelajarinya adalah makin dekatlah dengan Tuhan dan setiap Tuhan ngasih hikmat itu dicatat dibukukan supaya kita mengerti tentang hikmat yang Tuhan sudah beri lalu itu dipertajem itu dipertajem dipakai untuk melayani itu maksudnya ya saya sudah diajarkan sudah dari kecil kalau sabit mau tajem maka harus dipakai untuk nyari rumput dan tiap hari diasah diasah dan diasah lama-lama tajem ya itu cara mempelajarinya Pak ya jadi harus makin dekat dengan Tuhan seperti Daniel Misael Asarya dan Hananya itu cara untuk makin pekah dengan suara Tuhan apalagi sebelum sebelum saya mulai mempelajari secara teologis tentang mimpi saya dulu di Denpasar membantu Pak Arifin itu saya bagian pelayanan kematian saya juga pendeta rumah sakit sanglah itu rumah sakit terbesar di Denpasar jadi sering saya masuk keluar masuk ruang ICU dan sering saya ditanya tentang tentang kira-kira papa saya gimana Pak ya apakah Tuhan akan panggil dan sebagainya jadi feeling saya terhadap orang-orang yang mau dipanggil Tuhan itu berkembang setelah dua tahun saya menjadi pendeta rumah sakit jadi itu jadi jadi itu sesuatu yang kita lakukan terus menerus itu akan makin tajem lah gitu sekali lagi caranya adalah mendekat dengan Tuhan dengan firman Tuhan dan pelayanan oke saya kira itu kuncinya ya Pak ya supaya kita bisa benar-benar dipanggil Tuhan dalam hal mengartikan mimpi dan tentu dipertajam cara mempertajam yang paling mutlak adalah kedekatan dengan Tuhan cek dengan Tuhan tanya dengan Tuhan jangan tanya sama orang ya Pak ya sekali yang saya dapat ini Pak saya kemarin mimpi begini-begini Pak sama pendeta nih nah saya sudah mengartikan saya bingung loh yang dapat mimpi kamu saya yang harus mengartikan gitu ya saya dorong maksud saya supaya kamu tanya sama Tuhan jangan tergesa-gesa tanya sama orang dulu tanya sama Tuhan mungkin Tuhan punya rencana yang khusus karena saya kira itu berhubungan dengan hidupmu itu yang saya biasa lakukan supaya maksudnya jangan sampai ada apa-apa sedikit nanti tanya sama pendeta apa-apa sedikit tanya sama pendeta gitu kan itu cara melatih untuk jemaat nah gini Pak perlu enggak ya dalam tadi selain tadi kita berdoa sama Tuhan kita bertekun mencatat mempertajam semuanya dalam pengalaman yang dari waktu ke waktu perlu enggak kita ini tadi perlu punya satu apa namanya relasi dengan seorang yang yang memang sudah 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 punya kemampuan atau karunia artinya mentor lah katakan gitu ya untuk confirm untuk konfirmasi kira-kira benar tidak ya Pak kalau saya mengartikan mimpi seperti ini itu kira-kira perlu tidak Pak ya selama ini hampir semua pelayan Tuhan itu yang yang bertumbuh di dalam yang di mentori itu jauh lebih dewasa daripada orang yang hidup mandiri tanpa mentor siapapun semua nabi-nabi semua pemimpin-pemimpin itu selalu di bawah mentor seniornya jadi kalau misalnya kita bergaul dengan seorang Mbak Tuhan yang memiliki karunia mengartikan mimpi lalu kita sering berdekatan dengan dia sering ngobrol dengan dia maka itu akan membangkitkan benih-benih karunia yang Tuhan sudah pernah taruh di diri kita mungkin beberapa tahun yang lalu yang kita abaikan jadi penting jangan kita sudah tidak belajar permantuan mandalem lalu kita tidak di bawah mentor seseorang yang lebih senior kita bisa salah arah biasanya jadi perlu ya Pak ya perlu kita bisa punya mentor-mentor yang bisa membimbing kita karena seringkali kalau kita ini sudah terlalu apa ya istilahnya mungkin sekali betul mengartikan kedua kali kok tepat mengartikan orang lain juga tepat nah kuatirnya terus kita merasa begitu over confidence Pak bahkan ini over spiritual dan tidak mau dengeri yang lain tidak mau dengeri yang lain tidak mau konfirmasi itu pokoknya yang penting dia sama Tuhan nah ini kan ada juga yang kadang-kadang bisa seperti itu jadi untuk menyeimbangkan barangkali kita tetap harus belajar ada mentor-mentor yang tetap menjadi panutak apa istilahnya konfirmasi lah untuk kita Pak pengalaman yang selama ini saya terjadi itu gini Pak kalau ada jemaat yang tanya saya tentang mimpi maka saya bilang begini setelah kamu dapat mimpi ini sampai mendapatkan arti yang sebenar-benarnya jangan lupa jam doamu ditambah jam baca firmanmu ditambah pujian penyembahanmu ditambah maka Tuhan akan memperjelas makna mimpi lebih dari apa yang saya bisa jelaskan tadi kata kunci disitu Pak ini saya coba bacakan Pak ini Bapak masih punya materi lagi atau dilanjutkan dulu bisa langsung diskusi Pak cukup bisa ya oke baik ini ada beberapa pertanyaan nih Pak cukup saya harus bacakan kalau yang ini dari Elman David ini Pak apakah mitos kalau mimpi yang bisa ditafsirkan hanya mimpi waktu tidur malam hari sedangkan kalau mimpi saat siang katanya tidak ada artinya nah ini gimana ini Pak tapi Pak sempat lingkung malam hari ya kalau yang siang hari apakah tidak ada artinya gitu jadi mungkin lebih tepatnya begini sebenarnya Tuhan yang disebut mimpi itu adalah seseorang yang orang tersebut sedang tidur itu disebut mimpi nah mimpi itu tidak selalu dikategorikan entah siang entah malam pada waktu seseorang sedang tidak tidur itu namanya penglihatan kalau sedang tidak tidur siang hari siang bolong di tengah jalan misalnya itu namanya penglihatan seolah-olah kita sedang melihat video tertentu yang Tuhan mau tuntun kepada kita itu itu penglihatan jadi prinsipnya adalah Alkitab menggunakan istilah malam hari oleh karena oleh karena dikala itu identik tidur sama dengan malam hari sehingga menggunakan itu ini kan bahasa-bahasa yang simple untuk menguraikan firman Tuhan yang begitu panjang dalam kalimat-kalimat yang pendek itulah Alkitab kita jadi tidak mungkin mencakup tata bahasa zaman modern terima kasih Pak jelas akhirnya Pak Elman David kemudian dari Yastin Taneo Malu apakah semua orang percaya atau orang Kristen bisa menafsirkan mimpi tadi kita sudah singgung dari awal tadi bahwa menafsirkan mimpi sebuah karunia jadi siapa yang tidak mendapatkan karunia tentulah dia tidak bisa menafsirkan jadi tidak semua orang bisa hanya orang-orang yang menerima karunia dari Tuhan itu yang akan bisa menafsirkan itu pun seseorang tersebut seringkali kan dipertajam dulu sekian lama seperti saya setelah bertahun-tahun belajar menerjemahkan mimpi mengartikan mimpi baru saya berani tampil ke depan umum tapi setelah diuji bertahun-tahun dulu tapi secara teologian juga dipelajari dulu jadi sesuatu yang tampil pada hari ini itu sebelumnya telah lama dipersiapkan pohon yang rindang hari ini jangan lupa itu telah dipersiapkan sebelumnya sehingga akar-akarnya banyak ke dalam ke tanah itu jadi jangan hanya melihat fokus kepada permukaannya tapi di bawah itu juga perlu kita perhatikan jadi intinya sebetulnya semua orang itu bisa karena kita juga bisa terima asal kita terima karunnya dari Tuhan yang kemudian kita pertajam kita tumbuhkan kita kembangkan sehingga itu akan menjadi sesuatu yang akhirnya memperlengkapi setiap orang percaya bisa mengartikan artinya mimpi itu sebetulnya jadi ini untuk Yastin supaya jelas ya bahwa semua kita orang percaya yang penting percaya Yesus hidup dalam firman hidup dalam persekutuan dengan Tuhan pasti akan terima ini tinggal kita mengembangkan janji Tuhan dalam kisah Rasul tadi adalah presbuteros artinya orang-orang tua orang-orang dewasa secara rohani itu akan mendapat mimpi mimpi ya itu itu luar biasa ya kadang-kadang kadang-kadang saya itu sedang counseling dengan seseorang lalu persoalannya itu super berat tidak ada ide untuk bisa menjelaskan masalah itu lalu saya biasanya menumpangkan tangan atas orang itu Tuhan berikan dia mimpi berikan dia penglihatan sebab dalam diskusi kami kami tidak menemukan solusi sama sekali kami butuh mimpimu kami butuh hikmatmu kami butuh penglihatanmu Tuhan ini menarik ini menarik sekali ini jadi saya terus terang harus mengakui saya belum pernah berdoa seperti itu Pak untuk mendoakan supaya ini orang yang sedang kita layan ini tuh dapat mimpi dari Tuhan saya kira ini menarik karena mimpi tadi betul itu bisa memberikan satu solusi yang artinya jalan 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 tol lebih tepat ini menarik ini menarik mimpi ini sangat penting sekali sehingga kita harus bisa memahami dan menggunakannya secara lebih baik lagi baik ini pertanyaan yang berikutnya ya Pak dari saudara muslik kota Bandung dari Bandung Pak Pak Pendeta Tulus selamat bertemu kembali kalau saya suka ngelindur apa ngelindur itu termasuk salah satu bentuk mimpi kok saya suka ngelindur dicekam atau diserang orang jahat lalu ngelindur berteriak-teriak di malam hari sekian terima kasih pas penjelasannya ya sebenarnya ngelindur itu identik dengan serangan roh-roh jahat kepada kita itu lebih kepada serangan cuman serangannya terjadi di malam hari nah oleh karena itu jika terjadi serangan seperti itu kita bisa menguji bagaimana kondisi iman kita biasanya orang-orang yang diserang oleh roh-roh jahat di waktu tidur waktu dia bisa berteriak Yesus darah Yesus Tuhan Yesus gitu itu indikasi bahwa di alam nyata dia akan menang terhadap serangan itu pada waktu serangan itu pada waktu serangan itu lalu dia merasa ketakutan dia mengigil dia gak bisa nyebut Yesus dia tidak bisa nyebut darah Yesus gitu itu mengindikasikan bahwa secara spiritual kita sedang dibawah bayang-bayang kuasa roh-roh jahat sehingga saat itu perbanyak baca firman banyak berdoa ya sungguh-sungguh lebih karena itu mengindikasikan kita di alam nyata kalau di alam roh kita mengalami ketakutan waktu diserang roh jahat dan tidak bisa nyebut Yesus berarti itulah tingkat kerohanan kita di alam nyata nanti ini menarik soal ngelindur ini betul betul saya kira tadi makanya katanya ada serangan roh jahat berarti lebih kepada ngelindur ini ya Pak ya artinya ngelindur itu kan memang secara refleks ya tapi serang roh kita juga merasa itu Pak adanya serangan sehingga otomatis kadang-kadang ini tadi berbahasa roh kita bisa berbahasa roh saat ngelindur itu Pak ya ya saya tambahkan ini Pak sering kali kalau orang sudah ngelindur kemudian dibangunkan istrinya atau pasangannya lalu tidur lagi ngelindur lagi nah sering kali itu terjadi makanya pada waktu seseorang yang ngelindur usahakan dia bangun dia cuci muka ya kalau perlu nyanyi sedikit lagu-lagu rohani baru tidur lagi gitu jadi jangan langsung tidur lagi gitu loh maka roh jahat akan menyerang lagi gitu ya jadi memang ngelindur ini saya juga beberapa kali ngalami atau bahkan sering pas ngelindur gitu Pak mulut langsung bahasa roh dan kemudian semacam kayak ada peperangan rohani sebetulnya alam nama Yesus alam nama Yesus itu otomatis ya antara sadar tidak sadar juga ya gitu ya tapi kemudian beberapa waktu kepada saat kalau misalnya saya sadar ya saya merasakan bahwa oh tadi saya ada peperangan rohani tapi kalau tidak saya langsung tidur lagi nyenyak ya sudah itu ya sudah tidak jadi sesuatu yang yang apa apa artinya ya saya tidur nyenyak aja tidak ada serangan lagi gitu saya biasanya saya biasanya dapat serangan serangan roh jahat itu jika saya bermalam di sebuah kota untuk pertama kali saya kadang-kadang saya dapat serangan roh jahat pada waktu mau masuk Bondowoso dulu itu tangan saya dipegang dua orang kaki saya dipegang oleh dua orang itu serangan roh jahat di hotel saya proklamirkan roh-roh jahat saya ingin katakan bahwa saya akan siap masuk kota Bondowoso ini you nakut-nakuti saya atau tidak saya akan tetap masuk kota Bondowoso sejak hari itu tidak lagi ngelindur saya itu serangan yang pertama kali sering kali di hotel juga ya hotel tempat kita istirahat pertama kali masuk pertama kali itu sering kali ada sesuatu yang enak kita sepakanya berdoa dulu sebetulnya untuk sebelum tidur ya baik ini banyak nih Pak pertanyaan Pak saya lanjut dulu Pak ya supaya teman-teman yang bertanya bisa mendapatkan ini jawaban dari Nino Bali wah ini pasti juga teman Pak Pak saya sering mendapatkan tuntunan Tuhan lewat mimpi kenapa Tuhan gak langsung bicara audible ke kita ya karena karena kadang saya gak paham untuk menafsir atau mengartikan mimpinya gimana Pak ya risipnya kepada Ibu Nino saya ingin katakan bahwa Tuhan itu lebih cerewet dari wanita yang paling cerewet sekalipun buktinya apa buktinya surat Tuhan itu kejadian sampai kita wahyu panjang sekali sebenarnya Tuhan itu mau berbicara kepada kita lewat audible tapi kita tidak menggubrisnya kita tidak mempertajem lewat audible sehingga kita merasa tidak pernah sepanjang saya mempelajari diskusi sama banyak orang semua orang pernah mendengar suara Tuhan setidak-tidaknya orang yang baru bertobat dia dapat suara Tuhan kamu harus bertobat kamu harus menerima dirimu untuk dibaptis itu suara Tuhan kalau itu dipertajem 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 pasti kita bisa mendengar yang audible juga jadi sebenarnya semua karunia yang berasal dari Tuhan selama tidak kita pertajem kita tidak mendapatkan manfaat maksimal jadi jadi harus dipertajem semua saya makanya saya sebagai hamba Tuhan saya itu oleh Tuhan dipindahkan di berbagai-bagai kota dan bidang-bidang pelayanan yang selalu bergantian saya diperkaya lewat bidang-bidang pelayanan itu misalnya gini pelayanan kematian di Pak Arifin itu dulu jembat setahun itu yang meninggal 25 orang belum anak-anak Bapak-Ibu bisa bayangkan kala itu cari pengkotbah KKR gampang di mana-mana cari pengkotbah kematian itu sulit saya harus berkotbah tiap saat tiap saat tiap saat lama-lama kepekaan saya terhadap masalah khotbah-khotbah kematian menjadi tajam dan dalam waktu dua minggu saya bisa menjelaskan satu buku namanya Sekolah Kematian jadi gitu caranya jadi Tuhan bisa bicara sama kita audible Tuhan bicara sama kita mimpi atau apa saja yang penting gini bagian mana yang kita peka pertajem contoh gini kalau saya ingin melakukan sesuatu saya telepon seseorang jika orang yang saya telepon itu tidak diangkat dan orang itu tidak telepon balik maka rencana saya itu harus saya batalkan nah itu sudah merupakan sudah merupakan tuntunan-tuntun bertahun-tahun jadi kalau saya telepon seseorang ingin melakukan sesuatu dan orang itu tidak telepon balik berarti itu saya batalkan nah itu indikasi jadi bisa perisimen Tuhan bisa bicara sama kita lewat audible atau lewat apa saja tinggal Bapak Ibu mempertajem bagian mana gitu ya oke baik terima kasih Pak yang berikutnya nih dari Ika Lydia bagaimana cara membedakan mimpi dari Tuhan atau dari setan selama ini kalau menurut saya kalau mimpinya mendatangkan rasa senang atau damai sejahtera itu berarti dari Tuhan kalau tidak baik berarti dari Iblis benarkah kadang mimpi juga bisa merupakan kisi-kisi atau ya kisi-kisi atau bagian-bagian dari Tuhan sehingga kita berjaga-jaga atau waspada apakah pendapat saya benar Pak? ya benar sudah sudah benar oke baik berikutnya ya berarti ini dari Adi ya saya kira ini juga Adi sudah dijawab tapi tidak apa-apa saya bacakan saja berarti hal yang mutlak dimiliki adalah bakat lebih dahulu baru kita bisa mengasahnya dengan bantuan mentor ya Pak? mungkin jangan menggunakan istilah bakat mungkin kita jadi kalau kalau bakat itu sesuatu yang berasal dari diri kita kalau karunia itu sesuatu berasal dari Tuhan ya itu jadi nah ya itu itu menarik jadi bakat bisa dikembangkan lewat studi lewat latihan-latihan gitu tapi sesuatu karunia yang berasal dari Tuhan juga bisa dikembangkan dua-duanya bisa dikembangkan ya prinsipnya kalau kalau kita bisa mengembangkan dua-duanya maka semua saya katakan lagi semua orang Kristen itu sukses dalam hidupnya kalau bisa mengembangkan dua-duanya ya itu masalahnya masalahnya orang Kristen seringkali lebih menyukai aspek spiritualnya bakat-bakat alamnya bawaannya itu ditelantarkan nah nah gitu ya bagus baik Pak ya sekret jelas ini Adi ya jadi bisa harus dikembangkan semuanya dikembangkan karunia Tuhan dikembangkan bakat kita juga harus dikembangkan seiring dari pendeta Vincentius Kaul ini memberi salam nih Pak sama Pak salam Pak pendeta Tulus senang berjumpa lagi Pak ini kemudian Siska sedari Siska sedari kecil saya suka diberikan mimpi yang berhubungan dan kejadian penting di keluarga terutama saat ada yang mau meninggal seperti om tante saya semakin besar saya semakin menyadari bahwa mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur namun saya tidak tahu mesti tanya siapa akhirnya saya doa saja dan akhirnya lewat berbagai hal Tuhan memberi pengertian dalam hati saya namun saya masih ragu apa betul artinya sesuai yang seharusnya menurut Bapak kalau saya dapat mimpi lagi apa yang baiknya saya lakukan apa boleh kami tanya lewat email ke Bapak nah mungkin pertanyaannya gini Pak apa sih yang membedakan tanda-tanda apa yang memastikan bahwa itu dari Tuhan tadi mungkin damai sejahtera sudah ya damai sejahtera tidak menimbulkan ketakutan menimbulkan sukacita itu sesuatu yang dari Tuhan ya jadi padahal itu yang ditanyakan oleh Siska dengan pertanyaan yang cukup panjang sesuai dengan pengalamannya jadi jawabannya Siska saya kira tadi sudah terjawab dengan sukacita tidak menimbulkan ketakutan ya bahkan menimbulkan satu semangat kudus gitu ya untuk mungkin untuk mendoakan lebih lagi dan menyampaikan bahkan ya hal-hal ini jadi tidak dipendam tidak disimpan tidak dilalaikan nah itu saya kira ada satu boldness keberanian untuk menyampaikan ya oke dari anak Pak Pangi saya tambahkan dulu yang ini bagus jadi sebenarnya saya di berbagai tempat menemukan ada satu anak yang punya karunia seperti tadi nah seringkali pihak keluarga mengadakan penolakan oleh karena anak ini dapat mimpinya itu volumenya terlalu sering walaupun apa yang dikatakan itu betul tapi volumenya terlalu sering dan dia tidak berperistasi di bidang lain gitu loh nah jadi tidak imbang tidak imbang contoh begini ada beberapa orang orang Houston yang sering dapat mimpi dan mimpinya betul dia rajin ke gereja tapi di rumah dia ngepel tidak mau cuci piring tidak mau ya segala kegiatan di rumah dia tidak mau jadi penolakan saudaranya semata-mata bukan karena mimpinya tapi karena gaya hidupnya itu tidak berkat di rumah gitu loh nah jadi sebenarnya isi mimpinya betul gitu loh tapi cara hidupnya itu gak betul sehingga orang rumahnya itu sangat suka sama dia nyapu gak mau ngepel gak mau cuci piring gak mau kalau itu mungkin bisa gak Pak disamakan seperti mimpinya Yusuf itu ya Yusuf itu kan mimpinya begitu luar biasa disampaikan kakaknya kayaknya marah barangkali barangkali Yusuf ini juga anak yang agak sedikit manja ya anak manja Yusuf yang belum Yusuf yang belum jadi budak itu Yusuf anak manja Pak ya betul kan jadi menimbulkan siak jadi kakak-kakaknya atau saudaranya jadi makanya cara yang paling bagus adalah Yusuf dijual dulu jadi budak karena kalau Yusuf tidak dipisahkan dari keluarganya Yusuf gak akan jadi apa-apa karena dia anak manja oke baik Pak terima kasih luar biasa semakin menarik ini waduh pertanyaan banyak sekali nih Pak baik ini ada lagi dari Dwi Novi Rinanto Pak apakah setiap mimpi kita punya arti karena orang dunia bilang mimpi itu cuma buat tidur karena saya sering mimpi soalnya ada artinya selalu ada artinya kembali ketika tiga garis besar tadi bahwa mimpi bisa merupakan manifestasi jiwa seseorang bisa merupakan tuntunan orang budus bisa merupakan suara Tuhan bisa satu di antara tiga tadi jadi makanya mimpi itu kalau dapat mimpi dari Tuhan dikonfirmasi lagi dengan Tuhan kalau toh ada hamba Tuhan membantu itu bersifat membantu konfirmasi jadi waktu saya menerjemahkan mimpi seseorang selama kamu tidak menambah jam doa tidak menambah jam pembacaan firman Tuhan dan seterusnya saya yakin kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang jelas dari Tuhan jadi mesti bertajam sendiri intinya tetap kembali karunia roh yang dari Tuhan pasti akan membuat kita semakin cinta Tuhan cinta firmannya melakukan firmannya gitu ya Pak ya kira-kira Pak ya semakin sungguh-sungguh sama Tuhan baik saya terus ke Bapak Pendeta Vincentius ini juga akan pertanyaan Pak saya cucu seorang Dugun dan ada dua hal yang dulu saya alami yang hampir sering terjadi di antaranya yang pertama penglihatan contoh sebelum ada orang yang membawa kabar tentang kematian seseorang yang meninggal itu sudah bertemu dengan saya dan hanya sepintas lalu namun selang beberapa saat ada orang yang bawa kabar bahwa orang tersebut sudah meninggal namun setelah saya mengalami doa pelepasan tahun 2000 yang lalu saat saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan hal itu tidak pernah muncul lagi yang kedua mimpi dulu saya sering sekali bermimpi bertemu dengan orang meninggal dan pernah beberapa kali saya diajak untuk ikut mereka namun setelah doa pelepasan saya tidak pernah mengalami mimpi yang demikian sekarang saya sudah sedikit-sedikit bisa tafsirkan mimpi sendiri dan sering tepat malam ini saya ditegukan oleh apa yang disampaikan Pak Tulus oke kira-kira gitu Pak banyaknya ya kalau anak seorang dukun cucu seorang dukun lalu tidak digandeng sama roh-roh jahat tidak mungkin pasti digandeng karena ini ini ahli waris ya pasti kita akan menjadi salah satu pangeran dari program roh-roh jahat jadi pasti kita akan dituntun oleh roh-roh jahat kita akan dipengaruhi kita akan diganggu supaya kita profesinya akan balik sana jadi Pak Vincent begitu jadi anak Tuhan pelayanan pelepasan semua ngalami lah saya ngerti beliau yang ngalami semuanya dan sekarang jadi berkat yang luar biasa jadi pasti anak-anak dukun cucu dukun pasti akan jadi target kuasa-kuasa kegelapan untuk jadi dukun lebih besar lagi ya puji Tuhan lah Pak Vincent jadi ambat Tuhan jadi bisa bisa melawan seluruh serangan-serangan balik itu ya baik puji Tuhan Pak Vincent Sius terus maju ya semangat baik dari Elaine Elaine Bandung shalom Pak Tulus saya dulu sering mengalami yang istilahnya Europe apa Europe seperti ditakut-takuti tapi badan badan gak bisa bergerak ini maksudnya apa ya Pak oh apa nih apa namanya istilahnya apa tuh jadi gak bisa bergerak apa namanya yaitu serangan roh jahat yang bersifat tindian 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 ya tindian makasih ibu tindian yaitu serangan serangan roh jahat serangan roh jahat dalam rangka dia mau mengendalikan tubuh fisik kita itu lah itu yang disebut kalau dalam bahasa Jawa tindian jadi dia mengadakan serangan roh jahat itu kan pembunuh dan pembinasa jadi dia mau membinasakan kita waktu kecil waktu dalam kandungan gak bisa dia mau membinasakan kita waktu sekarang ya dan orang orang yang selama ini saya layani orang yang contoh ini tidak selalu ya tidak selalu tapi misalnya gini kenapa seseorang itu selalu tindian rasanya mau dicekek rasanya mau dicekek nah ternyata setelah dilayani pelepasan dulunya pada waktu dia masih dalam kandungan ibunya mau menggugurkan dia dengan cara dia meremas-remas perutnya supaya anak itu bisa mati di dalam rahimnya gitu nah sehingga hal yang sama itu dilakukan roh jahat untuk membunuh dan membinasakan anak itu setelah dewasa nah ini kalau persoalan kasusnya kalau sering tadi tindian tadi Pak apakah perlu pelayanan kelepasan ya Pak ya ya perlu pelayanan kelepasan perlu counseling supaya apa yang melatar belakangi dia nah itu yang kita mesti bantu supaya dia bisa melepaskan dari apa yang mengikat dia atau apa yang mengikat kaum keluarganya sehingga tindian terus-menerus berarti kan serangannya itu terus-menerus nah ya ya oke baik baik terima kasih Pak ini sudah lagi bentar oh dari Pak Vincentius lagi ini terima kasih buat Pak Tulus dan harapannya ada komunitas Kristen yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan tadi mengapa orang di luar Tuhan lebih bisa menafsirkan mimpi dibanding orang Kristen ya ini mungkin follow up nanti Pak Vincentius kita akan coba follow up dari acara ini supaya tadi lebih banyak pendeta yang bisa mengartikan atau banyak orang percaya yang bisa mengartikan mimpi ya oke satu lagi sebentar Pak oh ya dari anak ini untuk masalah ngelindur anak saya suka ngelindur manggil temannya bermain games yang sering dimainkan apakah ini juga termasuk serangan roh jahat itu selebih kepada manifestasi kondisi jiwa tadi kan yang bagian pertama tadi bahwa mimpi itu kemungkinan perdana adalah manifestasi dari keadaan jiwa jiwa itu pikiran perasaan dan kehendak jadi karena pikiran perasaannya begitu penuh dengan permainan permainan sehingga pada waktu tertidur pun dia ngelindur bahwa dia seolah-olah sedang bermain manggil temannya atau dipanggil dan seterusnya oke jadi Ana jelas ya baik mungkin ada teman-teman yang mau langsung bertanya melalui Zoom ini bisa langsung saja kita kasih kesempatan mungkin untuk dua tiga penanya ini kalau yang dari chat ini sudah saya cukup banyak dan saya rangkum pertanyaannya Pak jadi yang hampir sama-sama saya nggak bacakan mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Pak Tulus jadi ini sangat menarik sekali saya kira mengenai mimpi selama ini barangkali banyak orang percaya belum sadar bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang merupakan karunia dari Tuhan bahkan Tuhan banyak bicara melalui mimpi-mimpi melalui Alkitab saya kira kalau pertanyaannya menafsir mimpi atau mengartikan mimpi masa kini Alkitabiah kita berani dikatakan Alkitabiah Alkitabiah jadi nggak perlu ragu-ragu untuk kita mendalami atau tadi mengembangkan mempertajam bahkan mengerjakan untuk bisa mengartikan mimpi kita nggak boleh ada satu skeptis skeptisisme atau apatis dengan mimpi itu pasti bukan dari Tuhan tapi ternyata Alkitabiah sekali mimpi itu adalah cara Tuhan berbicara kepada umatnya hanya tentu tadi kita perlu tidak secara serampangan tapi harus melatih diri semakin dekat sama Tuhan dan semakin cinta Tuhan semakin memiliki karakter rohani yang baik sehingga itu menjadi suatu kesaksian-kesaksian yang baik bahkan kita bisa dipercaya istilahnya oleh orang-orang atau jemaah Tuhan yang membutuhkan mungkin bagaimana mengartikan bahkan mungkin juga orang-orang luar sana kalau dalam kisah di Alkitab justru orang-orang yang belum percaya ya Pak ya banyak orang tidak percaya dapat mimpi termasuk nyonya Pilatus dapat mimpi jadi saya kira perlu kesaksian melalui mengartikan mimpi merupakan suatu bentuk pelayanan saya kira yang mungkin hari ini juga perlu menjadi suatu perhatian mungkin adakah pertanyaan lagi ini memang waktunya sudah hampir jam 8 salah satu mahasiswa S2 STI yang kelas salah tiga itu Ibu Maria itu yang sedang menyiapkan judul-judul tesisnya itu tentang mimpi itu nah kadangkali Ibu Maria bisa memberikan memberikan testimoninya Ibu bagaimana menurut Ibu setelah menurut saya topik terima kasih Pak Hengki menurut saya topik tentang mimpi apakah Alkitab tafsir mimpi Alkitabiakah menurut saya memang Alkitab ya karena ternyata memang Tuhan menyatakan keberadaannya bisa melalui berbagai cara termasuk mimpi dan jujur saya pun berulang kali mendapatkan tuntunan dari Tuhan melalui mimpi dari masa kecil kemudian sampai dengan saya akan CPNS pun itu Tuhan sudah memberikan lewat mimpi tiga kali dan yang ketiga betul-betul baru berhasil CPNS sebelumnya nama Anda tidak terdaftar tahun pertama yang kedua nomor Anda hangus begitu tapi yang ketiga tulisan Tegarjo ada di mimpi itu dan ternyata Tuhan memberkati begitu termasuk juga ibu mama saya pun juga pernah mimpi didatangi Tuhan Yesus menyembuhkan sakit matanya karena kena pecahan granat kemudian mohon pertolongan Tuhan untuk disembuhkan semula kata dokter tidak mungkin disembuhkan tapi akhirnya bisa jadi saya meyakini Tuhan hadir lewat mimpi pada hamba-hambanya yang membutuhkan dan juga memakai hamba-hambanya seperti tadi Pak Tulus luar biasa kesaksiannya saya pun membagikan kesaksian ini pada murid-murid saya meskipun murid-murid saya banyak sekali yang non-Kristiani mereka jadi saya kenalkan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita kalau kita dekat dengan Dia termasuk Tuhan Yesus begitu saya sampaikan kesaksian jadi materi ini sangat bagus nah jika Tuhan menghendaki memang saya sedang berproses membuat tesis tentang mimpi ini kajian mimpi mudah-mudahan bisa berjalan lancar saya pun berserah pada pertolongan Tuhan begitu Pak Hengki luar biasa saya senang Betani menyelenggarakan webinar ini begitu oh kok taksir mimpi kemudian saya mendaftar untuk mengikuti terima kasih itu saja baik nanti waktu-waktu yang akan datang Ibu setelah selesai dengan tesisnya bisa sharing lagi sama kita ya amin jika Tuhan menghendaki karena ini penting sekali untuk terus di dalam ya ya betul jangan sampai kita ini istilahnya cuma tahu kulit-kulitnya nanti malah salah jadi harus melatih kepekaan yang terpenting tadi bahwa ini merupakan satu sarana yang Tuhan sediakan untuk penginjilan juga sebetulnya banyak kan kalau kita lihat dari Alkitab kita Raja Nebukadnesar akhirnya mengakui Tuhannya Daniel ini luar biasa tidak boleh harus dihormati dan tidak boleh diremehkan ini kan luar biasa jadi saya kira ini suatu kesempatan yang luar biasa saya lihat tadi Pak Andreas CC ya ini teman saya Pak Andreas sebarang kali ada sesuatu ini Pak Andreas CC kesaksian juga boleh Pak kita masih ada waktu sampai jam 8 kira-kira gitu 15 menit lagi mungkin Pak Musleh dulu Pak Musleh dari Bandung tadi mengangkat tangan mau tanya Pak Pak Musleh baik Pak Musleh silahkan Pak Musleh silahkan Pak Tulus tadi baru ingat ya ada pertanyaan gini ada pendeta pendeta yang mengatakan bahwa kita tidak orang lain tidak bisa mempertikan mimpi kita yang bisa mengartikan mimpi kita adalah diri kita sendiri terus kedua apakah mimpi itu sebagai aktualisasi jiwa benarkah pernyataan pendeta tersebut sekian dan terima kasih Pak Tulus sampai bertemu ya betul Pak jadi kita hamba Tuhan tidak bisa mengerti arti mimpi orang lain jika Tuhan tidak memberitahu kita Daniel tidak akan mengerti mimpinya bukan Esar jika Tuhan tidak memberitahu Daniel jadi sebenarnya seseorang jika mimpi dia mengerti sendiri makna dan artinya dia tidak butuh orang lain nah dia membutuhkan pertolongan orang lain turut berdoa turut menggumulkan karena dirinya sendiri tidak tahu jadi kalau sudah tahu ya pasti lebih mudah gitu dan dan ya kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan itu kadang-kadang terlalu mencas kita lah Pak ya apa yang dirinya tidak punya karunia seolah-olah orang lain juga tidak kita itu ratusan ribuan hamba Tuhan karunianya bisa berbeda-beda satu dengan yang lain dan itu memperkaya ladang pekerjaan Tuhan ya jadi kita mesti membiasakan diri hamba Tuhan tertentu punya karunia tertentu kita tidak punya sama sekali hamba Tuhan lain punya itu adalah kekayaan kerajaan Allah kalau kita tidak punya seolah-olah yang lain pun salah nggak bisa begitu ya gitu ya kita kalau hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang ada luka batin itu Pak mesti perlu ikut CG dulu Pak terima kasih Pak Tulus baik Pak Mestris jelas ya terima kasih Pak Tulus baik si Tuhan silakan Pak Andrasiser mungkin ada yang mau disampaikan jadi saya menangkap mimpi itu bukan sekedar apa namanya tidak tidur ya atau orang bilang seringkali mimpi itu hanya kembangan orang tidur tidak tapi mimpi itu sesuatu sarana yang memang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya bagi orang percaya adalah banyak hal bisa dalam panggilan pelayanan dalam urusan-urusan bisnis usaha keluarga pokok semua aspek kehidupan manusia Tuhan bisa bicara salah satunya lewat mimpi ya saya punya satu pengalaman tentang panggilan pelayanan saya menjadi seorang hamba Tuhan secara full timer ya jadi memang sejak umur kelas 5 SD umur 10 tahun saya itu sudah mendapatkan pesan Tuhan ketika mengundir untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu cuman karena keluarga saya dari keluarga yang belum percaya sama Tuhan waktu itu saya dilarang untuk jadi hamba Tuhan maka saya ketika kuliah S1 itu seharusnya sudah ada di fakultas teologi ya tapi karena dilarang ya saya supaya tidak ribut kemudian saya masuk ke fakultas hukum dulu kemudian saya berdoa sama Tuhan untuk memastikan apakah saya itu tidak salah dalam pilihan saya untuk menjadi hamba Tuhan karena panggilan itu kemudian saya berdoa dan tiga kali saya diberikan mimpi sama Tuhan dalam bentuk seperti tayangan ayat mas seperti tayangan ayat mas yang mengatakan bahwa kalau seorang petani sudah siap untuk membaca tapi menoleh kebelakang tidak layak untuk menjadi hambaku atau apa itu ayat-ayat seperti itu nah ketika saya mendapatkan mimpi itu kurang lebih setengah tahun saya dapat ayat itu tiga kali maka saya bisa memutuskan bahwa itu adalah panggilan Tuhan yang harus saya jalani apapun resikonya sampai pada akhirnya saya memutuskan sambil saya kuliah di fakultas hukum saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini itu yang bisa saya bagikan kiranya menambah memberkati Bapak Ibu pendengar semua terima kasih luar biasa terima kasih Pak jadi ini merupakan satu peneguhan peneguhan dalam pekerjaan Tuhan pelayanan Tuhan yang diterima oleh Pak CC sejak dari masa muda sejak dari awal tapi memang belum berani untuk memastikan melalui proses waktu dan seterusnya akhirnya juga sampai kepada bagian yang Pak CC sudah terima dalam mimpi itu jadi memang kadang-kadang memang mimpi juga bisa berjalan cukup waktu lama ya Pak ya tidak langsung hari ini juga atau besok tapi mungkin bisa bertahun-tahun baru digenapi gitu ya Pak ya Yusuf itu kan butuh waktu 13 tahun itu baru tergenapi itu memang karena memang waktu Tuhan atau karena ya ada masa mengatakan ketakutan atau kebelum siapan dari seseorang untuk menjalani itu atau bagaimana Pak? Kalau semakin kita siap semakin kita mempersiapkan diri semakin kita dekat dengan Tuhan maka akan tepat waktu tepat waktu ya ya semakin takut semakin cemas maka semakin panjang waktunya semakin meleset sebenarnya kalau Yusuf itu kadang-kadang waktu saya berkodbah saya bertanya menurut saudara untuk mengenapi mimpi 13 tahun itu panjang atau pendek? rata-rata menjawab panjang itu pendek itu tepat karena seseorang akan tampil ke permukaan di zaman itu itu membutuhkan usia 30an tahun jadi kalau baru 29 baru 28 itu tidak memungkinkan dalam budaya Ibrani jadi Yusuf 30 tahun sudah menjadi Perdana Menteri atau Wakil Presiden itu sebuah prestasi yang tidak ada dua di muka bumi jadi kalau kita ingat angka 13-nya lama sekali gitu tidak itu angka yang paling pas gitu bagi Yusuf dan bagi usia zaman itu membutuhkan usia 30 tahunan yang seringkali munculkan kok mimpi kok tidak cepat-cepat digenapi ya Tuhan sementara orang lain itu kok langsung terjadi apa yang kurang kadang-kadang ada bisa satu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tapi tadi betul jawabannya bukan soal cepat-cepat lambatnya tapi tadi tepat waktu tepat-waktunya tepat-waktu itulah yang tercepat sebetulnya puji Tuhan ya jadi ini sesuatu yang menarik sekali saya kira baik ini ada masih bisa ya pertanyaan lagi Pak ya bisa silahkan nambah ini nambah tanduk oke saya bacakan saja dari Maria Sandora Shalom Pak mau tanya ada beberapa mimpi yang sama dari orang yang berbeda artinya apa bisa disimpulkan dengan arti yang sama juga makasih kadang-kadang Tuhan itu ingin memberikan penekanan bahwa sesuatu ini penting sehingga satu keluarga kadang-kadang anak nomor satu anak nomor dua anak nomor tiga dapat mimpi yang sama dengan topik yang sama ya contoh begini contoh waktu itu bapak saya percaya Tuhan Yesus ibu saya percaya Tuhan Yesus dibaptis Pak Arifin di Bali bapak saya percaya Tuhan Yesus rencananya akan dibaptis oleh Pak Franky waktu kami kesalah tiga tetapi sebelum sempat dibaptis bapak saya sudah meninggal nah kami anak-anak kan gelisah ya wah bapak ini kira-kira gimana ya sudah percaya Tuhan Yesus tapi belum sempat dibaptis sehingga orang kampung saya dimuncar itu mengambil keputusan dikuburkan secara muslim karena belum baptis kalau ibu saya sudah di Bali baptis gitu nah kita gelisah saya dapat mimpi adik saya jadi saya ke bawah itu Kristen semua jadi saya adik saya bertiga kami dapat mimpi mimpinya sama persis yaitu begini mimpinya bapak saya dikubur di kuburan waktu kami susul ke kuburan itu dalam sekali lebih dari sumur ternyata di dalam sumur itu ada kamar-kamar yang bagus ruangan-ruangan yang bagus untuk bapak saya gitu nah kami bertiga cerita mimpi itu dan itu meneguhkan kami karena kami terus terang cukup gelisah kita waduh bapak belum sempat di baptis gimana ini ya waktu itu mengikuti jatuh Pak Perenggi waktu diundang Pak Perenggi ke salah tiga kemandara itu ya tapi waktu itu sudah bapak saya terlanjur meninggal ya ya sudah gitu tapi dari situ kami teguh ya berarti kuburan bapak saya bukan sekedar kuburan di dalam kuburan bapak saya ada ruangan-ruangan yang luar biasa ya walaupun secara pasti apakah bapak saya sama sosurga atau tidak kita tidak tahu tetapi itu sudah membuat kami sejahtera bahwa pengakuan bapak saya sekalipun belum sempat di baptis itu mirip dengan orang yang disalib di samping Tuhan gitu loh nah itu kami bertiga dapat mimpi yang sama topik yang sama tentang bapak saya dan mimpinya sama persis itu contoh luar biasa ya baik berikutnya Pak ini Pak dari UChurch apakah pembahasan soal mimpi ini hanya dibahas di gereja beraliran karismatik saja karena saya belum pernah dengar hal seperti ini dibahas di aliran gereja lain dengan dimasukkan ke Youtube nanti semua orang akan dengerin ya harapannya begitu Pak tapi di karismatik pun sebenarnya ini juga ya memang lebih banyak barangali ya tapi belum pernah saya kira jarang atau jarang lah kadangnya pembahasannya mendalam itu saya kira ini malam ini makanya saya sangat diperkati sekali dengan acara ini ya buat saya juga secara pribadi baik berikutnya lagi shalom Pak sorry dari Mauryd Steven shalom Pak salam hormat dari Timika Papua wow shalom Timika Papua pemaparan malam ini sangat menarik karena untuk masyarakat Papua menurut pengamatan saya mimpi sangat penting dalam kehidupan mereka misalnya jika ada jika ada dalam keluarga mendapatkan mimpi yang tidak baik biasanya langsung mengadakan upacara adat agar mimpi tersebut tidak terjadi memang tafsir mimpi yang tidak baik tidak langsung dihubungkan dengan iman Kristiani sehingga pendekatannya melalui upacara-upacara adat saya pribadi dalam pelayanan masih perlu banyak belajar dalam pendekatan konteksual dalam hal ini ya itu Pak ya jadi ini tadi kan kalau kita gereja kita hamba Tuhan abstain memfollow up mimpi maka orang-orang akan mencari solusi yaitu dengan cara-cara adat gitu loh nah itu kan sama dengan melibatkan roh-roh lain gitu loh ya makanya Pak Engki cukup berani Betani Salatika mengadakan webinar ini ya mungkin yang memahami beberapa gelintir tapi nanti bisa berkembang dan ya kita tidak berharap semua jemaat interest terhadap ini karena jemaat itu karunianya berbeda-beda dan interestnya berbeda-beda tetapi siapa yang memiliki kapasitas di bidang ini pelayanan karunia ini ya mempertajem gitu loh ya 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 saya kira ini sudah waktunya barangkali ya untuk kita bisa membicarakan secara terbuka kita tersyukur lah dengan keadaan ini terima kasih sama Corona jadi dengan cara seperti ini kita ternyata dari berbagai dari berbagai provinsi bisa duduk bersama seminar tanpa beli tiket pesawat ini murah sekali difasilitasi kita nih terima kasih Pak Hinti baik mungkin ini yang terakhir Pak ya dari Aryati Garjo Pak Tulus bagaimana dengan mimpi-mimpi yang sejenis dan yang diterima banyak orang misal secara khusus mimpi kejawen yang maknanya tepat jika dilihat dari sudut pandang rohani misal mimpi ada perjamuan ada kematian dan lain-lain bagaimana jika dilihat dari sudut pandang rohani bagi para peserta jelas prinsipnya gini Pak prinsipnya gini waktu Tuhan memberikan mimpi kepada seseorang itu Tuhan akan kembali kepada budaya orang tersebut karena ini kan komunikasi Tuhan kepada kita waktu tidur jadi selalu saja mimpi itu akan berdekatan dengan budaya masing-masing karena kalau lewat Tuhan memberi mimpi kita misalnya kita sebagai orang Jawa dikasih mimpi dengan budaya Tionghoa tidak mimpinya Yusuf itu tidak sulit waktu Yusuf dapat mimpi kakak-kakaknya itu ngerti arti mimpi itu lo mau jadi raja atas kita semua hanya mereka tidak suka kenapa harus anak manja ini yang jadi pemimpin ngerti mereka mimpi itu contoh praktis waktu itu saya saya mimpi waktu pas saya di Bondowoso saya mimpi bahwa saya mendampingi Pak Arifin mengajar karena selama ini Pak Arifin kalau mengajar itu sesi pertama saya mengajar sesi kedua saya mendampingi beliau malam itu saya mimpi bahwa waktu Pak Arifin mengajar itu ada mahasiswa buang kotoran dan kotoran manusia itu begitu banyak sampai dapat dua ember dalam budaya Jawa kalau kita mimpi mendapatkan kotoran itu mendapatkan rezeki Ibu Bapak perhatikan seminggu ke depan itu saya ditanya sama teman di Surabaya Pak saya dengar-dengar Bapak ada mutasi dari Bondowoso ke Bali iya Pak boleh saya bantu Pak untuk biaya pindahan boleh minta nomor rekeningnya Pak lalu biaya pindahan berapa Pak truk paling dua setengah juta ternyata orang itu transfer ke saya itu seratus juta bukan dua setengah juta itu bagi saya sebuah berkat yang paling besar dalam hidup saya seseorang memberi berkat saya seratus juta tapi jangan lupa mimpinya bulan lalu adalah yang membersihkan kotoran mahasiswa yang sedang kuliah dengan Pak Arifin artinya apa mimpi tidak jauh dengan budaya kita masing-masing cara berpikir kita karakter kita tidak jauh tidak akan jauh Tuhan tidak akan menggunakan budaya orang lain untuk kita kita tidak ngeh nanti yang penting itu solusinya adalah mimpi dalam budaya apapun tanyanya Tuhan jangan upacara adat seperti yang cerita Stephen di Timika tadi dapat mimpi buruk adat luar biasa keluar dari konteks budaya kita sebagai penerima mimpi tadi supaya bisa memahami dan mengerti apa maksud dari mimpi baik wah ini tasyat banget malam ini baik Pak saya kira mungkin karena waktu ini tapi saya kira waktu sudah habis jadi yang pertama tentu terima kasih Pak Tulus jangan jangan bosen nanti setelah saya undang lagi bertopik yang lebih dalam lagi sehingga bisa memperlentapi atau menambah wawasan-wawasan kita untuk kita bisa semakin memahami rencana-rencana Tuhan untuk para peserta ada ini pesan sponsor dari dari host kita Mbak Debi bagi para peserta seminar bisa mengisi exit tiket untuk evaluasi kita silahkan bisa masuk di link itu untuk bisa mengisi beberapa pertanyaan sehingga kami bisa memiliki evaluasi yang tepat untuk apa yang bisa kita lakukan waktu-waktu yang akan datang baik jadi saya kira kesimpulannya sangat sudah jelas sekali bahwa memang mimpi adalah sesuatu dari sarana fasilitas yang datangnya dari Tuhan yang kita bisa kembangkan kita bisa terus tingkatkan sehingga kita bisa menerima pesan-pesan Tuhan dalam bentuk-bentuk yang sangat sederhana yang bisa kita pahami dengan mudah dan itu akan sangat menolong arah tujuan hidup kita sesuai dengan rencana-rencana Tuhan jadi saya kira ini sesuatu yang seringkali orang selalu bertanya apa ya rencana Tuhan bagi hidup saya padahal Tuhan sudah bicara baik melalui sarana yang lain tapi khususnya melalui mimpi-mimpi kita sehingga kita perlu juga saya kira tadi betul mencatat mimpi-mimpi itu secara rutin mendoakan dan kemudian tentu mengevaluasi kalau mimpi itu sudah terjadi atau belum terjadi sehingga kita bisa punya catatan-catatan yang sangat menolong kita untuk menguatkan bahwa ternyata memang Tuhan sedang bicara dan terus bicara kepada kita melalui mimpi-mimpi secara khusus dan adanya mentor adanya teman-teman komunitas saya kira seperti ini mungkin juga bagus sekali untuk kita bisa saling menguatkan hal-hal yang mungkin kita belum bisa pahami secara penuh dan kita bisa berdoa supaya kita minta ini doa tadi yang Pak Tulus bilang beri mimpi saya juga sekarang mau berdoa buat jemaah-jemaah beri mimpi sebagai jawaban karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara verbal ya Pak tapi dengan mimpi langsung bisa dapat sesuatu yang sangat berguna baik jadi itu saya kira yang bisa saya simpulkan mungkin masih banyak kekurangan tapi minimal inilah yang bisa kita pelajari malam hari ini dan sekali lagi Pak Pak Tulus terima kasih buat semua paparannya yang sangat luar biasa dan semua pesaksinya juga ya dan untuk teman-teman juga yang lain yang sudah setia sampai selesai acara ini terima kasih sekali buat semuanya luar biasa mari kita terus membangun semangat belajar untuk kita terus bisa meningkatkan hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan baik sebelum kita tutup kita akan foto dulu ya atau kita doa dulu ya kita doa dulu ya doa penutup dulu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk malam hari ini kau sudah memberikan begitu banyak hal yang begitu luar biasa bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kau sudah memfasilitasi memberi sarana-sarana yang begitu powerful untuk kami boleh berdiri sebagai orang-orang benar yang untuk menangkap setiap rancangan-ransangan Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anakmu oleh itu Bapak terus jadikan kami orang-orang yang menjalankan daripada fungsi perang kami sebagai hamba-hamba Tuhan bahkan sebagai orang-orang percaya sehingga melalui mimpi-mimpi sesuatu yang besar Tuhan akan nyatakan di hari-hari yang akan datang beri mimpi-mimpimu yang luar biasa itu nyatakan berbicara Tuhan melalui mimpi-mimpi seperti yang Tuhan sudah berikan dan berikan kami pengertian-pengertian yang sesuai dengan rancangan-Mu saja terima kasih berdoa untuk Pak Tulus yang sudah membagikan kehidupannya pengalamannya dan pengetahuan semua pengenai-mimpi ini Tuhan Tuhan berkati pelayanannya keluarganya dan apapun yang dikerjakan Tuhan kau jadikan dia berhasil dan beruntung demikian juga untuk seluruh teman-teman yang sudah terlibat dalam seminar ini Tuhan berkati kami semua berikan kami terus bersamaan untuk semangat belajar untuk menggali lebih jauh lagi hal-hal yang diputuhkan bahkan yang sudah Tuhan sediakan untuk kami kerjakan terima kasih kami berdoa pertemukan kami di acara-acara selanjutnya dan Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin amin amin